Intro Dalam rapat dengar pendapat di kompleks Parlemen Senayan bersama Komisi 3 DPR RI Satu keinginan Menko Polhukam Mahfud MD adalah disakannya RUU perampasan aset dan pembatasan dan saksi uang kartal Namun jawaban Komisi 3 justru buat Mahfud MD sampai geleng-geleng kepala Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wulianto atau dikenal Bambang Pacul Pengaku ada alasan khusus kenapa mereka susah untuk mensahkan RUU pembatasan transaksi uang kartal Menurut Bambang mungkin jika bicara soal RUU perampasan aset bisa dipertimbangkan Meski harus dengan persetujuan Ketua Umum Partai Politik Tapi tidak dengan RUU pembatasan transaksi uang kartal Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu itu mengatakan Sulit bagi legislator mengesahkan RUU pembatasan transaksi uang kartal Karena ada kekhawatiran tak terpilih lagi pada pemilu selanjutnya Bambang menegaskan sikapnya ini sama dengan anggota DPR lain Seluruh legislator kata dia tunduk ke bos masing-masing Mendengar penjelasan Bambang Mahfud MD sampai geleng-geleng kepala sembari tersenyum Pak Mahfud tanya pada kita Tolong dong undang-undang permasalahan aset dijalanin Republik disini ini gampang Pak Sanayani Lobbynya jangan disini Pak Ini Korea-Korea ini semua menurut bosnya masing-masing Disini boleh ngomong kata Pak Bambang Pacol ditelepon Ibu Pacol berhenti Ini laksanakan Laksanakan Pak Jadi dua presiden pernah nanya sama saya Pembatasan uang kartal sama ini RUU yang mana ya Pak Presiden Kalau pembatasan uang kartal Pasti duit nangis semua Kenapa? Masa dia pakai duit harus pakai e-wallet Pak E-walletnya cuma 20 juta lagi Nggak bisa Pak Nanti mereka nggak jadi lagi Waktunya Saya terang-terangkan ini Gitu loh Mungkin perapasan aset bisa Tapi harus bicara dengan para ketumbar Duduk Kalau disini nggak bisa Nggak bisa Teori saya Jadi permintaan jenayah Langsung saya jawab Bambang Pacol siap Kalau di perintah Mana perintah berani Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton